Raja Pedang, Jilip 23 Kedatangan Kuahang itu sebetulnya karena ia merasa amat gelisah, takut kalau-kalau dua orang pemuda itu mengadu nyawa Maka pada waktu melihat mereka memegang pedang, ia menjadi khawatir sekali Hanya ia merasa terheran-heran mengapa dua orang pemuda itu malah memukuli seorang pemuda yang kelihatan lemah dan tidak pandai ilmu silat Tio Ki dan Kuilok dengan muka merah karena jengah lalu meloncat mundur Setelah dua orang pemuda yang keranjingan itu mundur, barulah Beng San berani menurunkan kedua tangan dari mukanya lah memandang Kuahang, sebaliknya gadis itu memandang kepadanya Dua pasang neto bertemu, dari pihak Beng San penuh kekaguman Sekarang dia dapat melihat jelas keadaan Kuahang, benar-benar melebih yang seringkali dia bayangkan Cantik molek dan gagah perkasa Sepasang matu yang beningnya melebih matu ikan emas, rambut yang hitam mengkilap, alis yang panjang kecil dan hitam sekali di atas kulit muka yang putih kemerahan, hidung yang kecil, mulut yang manis, ah, bukan main Sekarang Kuahang si Kuntilanak itu sudah berubah menjadi seorang darah yang jelita Di pihak Kuahang, sinar matu gadis ini perlahan-lahan berseri-seri, mulutnya tersenyum lucu ketika ia mengenal Beng San, lalu terbukalah bibirnya berkata setengah tertawa Kau, kau, eh, ha, ha, si Bung Lon Beng San cemberut Benar, katanya dingin, dan kasih Kuntilanak masih tetap galak Tioki dan Kuiloh melangkah maju, hendak memukul lagi Akan tetapi Kuahang yang sudah maklum akan maksud mereka, segera mendahului Aha, Beng San benar-benar kau kah ini? Eh, Kiko dan Woko, apakah kalian lupa? Dia ini Beng San hai hai hai, benar Beng San serta merta Kuahang melangkah maju dan memegang tangan Beng San, mengamat-amati wajah pemuda itu yang seketika menjadi agak kemerahan Hai hai hai, kau Beng San yang bisa berubah-ubah mukamu Benar, kau sudah menjadi orang sekarang Ahaha, hampir aku pangling kalau tidak melihat matamu Kau dari mana? Hendak kemana? Ada keperluan apa datang ke sini? Bingung juga Beng San dihujani pertanyaan dari mulut yang manis itu Aku, aku sengaja datang, mendengar bahwa Hoa San Pai akan mengadakan perayaan seratus tahun Aku datang sampai ke sini, lalu melihat dua saudara Tio dan Kui bertari pedang Mereka agaknya tidak mengenalku, dan menyangka aku orang jahat maka aku hendak dipukuli Baiknya kau keburu datang, eh, nona Hong Kua Hang tertawa Lega bahwa dua orang suhengnya itu tidak jadi mengadu nyawalah seorang yang cerdik sekali Tentu dua orang suheng itu tadinya memang sudah hendak bertempur, buktinya sudah mencabut pedang Kalau hanya menghadapi seorang lemah seperti Beng San, tidak mungkin kedua jago muda itu menghunus pedang Tentu selagi mereka hendak bertempur, tiba-tiba datang Beng San, kemudian membuat mereka marah dan memukulinya Bagus sekali kau datang, Beng San apakah kau sudah bertemu dengan ayah? Dengan Sukong? Mereka tentu terheran-heran melihat kau datang Baik sekali kau mau datang, jadi tidak melupakan hubungan lama, dengan ramah-tamah Kua Hang bicara Dua orang kakak seperguruannya memandang dengan hati penuh cemburu dan iri hati Tak pernah Kua Hang memperlihatkan sikap demikian manis terhadap mereka Kiko dan Woko, masa kalian tidak mengenalnya? Lihat itu sepasang matanya, mana ada orang lain bermata seperti dia? Mestinya kalian mengenalnya dan tidak memukulnya Dia jauh-jauh sudah datang untuk menghadiri perayaan, menjadi seorang tamu Masa harus dipukuli? Kalian benar-benar sembrono sekali Apabila terdengar oleh hayah atau sukong, bukankah kalian mendapat marah? Tiba-tiba Kua Hang berhenti bicara karena mendengar suara kaki mendatangi Dan tidak lama kemudian muncullah Tio Buwe, Kuatin Siong, dan Lim Sian Hwa Mereka bertiga ini baru saja kembali dari tempat di mana mereka bertemu dengan Giam Kin Karena baru saja ada seorang pemuda membuat onar, kini melihat bahwa tiga orang anak murid Hoa Santai berdiri berhadapan dengan seorang pemuda asing lagi Segera Kuatin Siong menjadi curiga dan cepat menghampiri sambil memandang tajam Siapakah saudara muda yang asing ini? Tanyanya Kuah Hang lari menghampiri ayahnya, memegang tangan ayahnya dengan sikap manja Kiko dan Loko, jangan beritahu ayah dulu Ayah, coba lihat baik-baik, dan bibi juga Kau pun lihatlah baik-baik onci Buwe Perhatikan dia dan coba katakan, siapa dia ini? Kuatin Siong dan Lim Sian Hwa memandang penuh perhatian Akan tetapi dua orang anggota Hoa Santai yang ini tak dapat mengenali pemuda tampan berbadan tegap yang berpakaian seperti seorang pelajar itu Terlalu banyak persoalan dan urusan yang sangat meruatkan pikiran Membuat mereka sama sekali tak dapat ingat lagi kepada Beng San akan tetapi tidak demikian dengan Tio Buwe Seperti juga Kuah Hang, gadis ini dahulu pernah ditolong oleh Beng San biarpun ia tak pernah mengenangkan Beng San Namun kiranya wajah pemuda ini tak dapat ia lupakan begitu saja Bukankah kau, kau saudara Beng San tanyanya penuh ragu karena biarpun ia masih mengenal pemuda yang bermata tajam dan aneh ini Namun dia tetap ragu-ragu melihat pemuda ini seperti seorang terpelajar Lah tidak ingat bahwa Beng San yang dulu, yang berpakaian buruk itu, memang semenjak kecil adalah seorang yang pandai baka tulis Jauh lebih pandai daripada dia sendiri maupun para murid Hoa San Pai yang lain Karena itulah sukongnya, Lian Bu Tojin, sayang kepada Beng San dan dijadikan kacungnya dan diberi pelajaran tentang kebatinan tu Kuah Hang tertawa Enci Bu Wee masih ingat, lah memuji Beng San juga tersenyum sambil menjura kepada Tio Bu Wee sebagai penghormatan Ahaha, benar, kau Beng San Kuah Tinsuong juga teringat sekarang setelah mendengar kata-kata Tio Bu Wee Juga Lim Sian Hwa teringat dan memandang kagum ketika Beng San menjura untuk memberi hormat kepada mereka Kuah Tinsuong lalu teringat akan peristiwa dahulu, ketika kedua orang saudara bundari Kun Lun Pai tewas di Hoa San Pai dan bagaimana sikap Beng San yang membela pihak Kun Lun Walaupun ucapan bocah ini dahulu ternyata cocok dengan keadaannya, yakni bahwa engkau liankau yang melakukan fitnah sehingga dua partai besar itu bermusuhan Akan tetapi sikap bocah ini dahulu sudah mencurigakan Kenapa ia membela Kun Lun Pai sedangkan bocah itu menduk di Hoa San Beng San, kau dulu yang sudah meninggalkan kami, sekarang kau datang ke sini dengan maksud apakah tanya Kuah Tinsuong Suaranya membayangkan kecurigaan Kuah Hang memandang ayahnya dengan kening berkerut dan dia menoleh ke arah Beng San, pandang matanya penuh kekhawatiran Akan tetapi pemuda itu tersenyum penuh arti kepadanya, meminta supaya darah itu jangan khawatir Kemudian dia menjurah kepada Kuah Tinsuong dan berkata Kuah Hang Hiong, mohon maaf sebanyaknya bila kedatangan saya ini merupakan gangguan terhadap Long Hiong sekalian Sesungguhnya kedatangan saya ke Hoa San ini memiliki dua maksud Pertama, karena saya merasa amat rindu kepada Lian Bu Totian dan para Long Hiong sekalian Kedua kalinya, karena dalam perjalanan saya mendengar bahwa sebentar lagi Hoa San Pai hendak merayakan ulang tahun Maka saya sengaja datang hendak memberi selamat dan menonton keramaian Betapapun juga, saya masih belum melupakan kebaikan Bu Dilian Bu Totian sekalian Yang dulu sudah sudi menerima saya menjadi kacung di sini Ucapan Beng San terang sekali amat merendahkan diri Dua orang pemuda Hoa San Pai mendengarkan sambil bersikap angkuh Hanya bekas kacung, perlu apa di ladini? Kuatin Xiong dan Lim Sian Hwa mendengarkan dengan hati senang menyaksikan sikap yang amat sopan santun dari Beng San Sedangkan Tio Bu E dan Kuah Hang memandang dengan macu berseri Dua orang darah ini mana bisa melupakan ketika Beng San memanggul mereka seorang satu di kedua pundak ketika menyeberangi rawa-rawa Dan sekarang Beng San telah menjadi seorang pemuda yang tampan dan tegap Bahkan bagi Kuah Hang, di dalam lubuk hati kecilnya Dia mengakui bahwa dibandingkan dengan dua orang suhengnya Dalam hal ketampanan Beng San jauh lebih menang Dulu, dalam pergaulannya dengan Beng San Kuah Hang memandang Beng San sebagai seorang anak perempuan nakal Memandang seorang bocah laki-laki yang dianggapnya nakal pula Akan tetapi sekarang, pandang matanya adalah pandang mati seorang darah remaja terhadap seorang jejaka Tentu jauh berbeda Bagus sekali kalau kau masih ingat kepada kami, Beng San Tetapi kedatanganmu agak terlampau pagi Perayaan baru, diadakan sepekan kemudian Biarlah sementara itu kau berada di sini Mari ku bawa kau pergi menghadap suhu Beramai-ramai mereka semua kembali ke puncak Hanya Tioki beserta Kui Lok yang merasa tidak puas Pertama karena urusan di antara mereka belum juga diselesaikan Kedua kalinya mereka merasa iri hati dan cemburu menyaksikan Beng San anak jembel itu sebagai tamu Apalagi ketika melihat sikap Kuah Hang yang tersenyum-senyum dan amat manis terhadap Beng San Beng San dengan hati terharu melihat bahwa Lian Butoh Jin, kakek tua ketua Hoa San Pai yang baik hati itu sekarang kelihatan sangat tua Mukanya berkerut-kerut tanda bahwa di hari tuanya kakek ini menderita tekanan batin yang hebat Beng San dapat menduga bahwa yang menyebabkan ini semua tentulah pertentangan dengan pihak Kun Lun Pai itulah cepat menjatuhkan diri berlutut memberi hormat Toti yang yang mulia, teocu Beng San datang menghadap dan memberi hormat Semoga Toti yang selalu bahagia dan panjang usia Lian Butoh Jin, ketua Hoa San Pai, kelihatan lebih tinggi dan lebih kurus daripada 8 tahun yang lalu Tongkat bambu yang butut masih selalu dipegangnya dan tangan kirinya mengelus-elus jenggotnya yang panjang Dan yang sekarang sudah hampir putih semualah mengangguk-angguk dan tersenyum senang Ah, Beng San, kau mengingatkan Pinto akan kejadian dahulu, lah menarik napas panjang Ternyata kau jauh lebih waspada daripada Pinto Kalau saja Pinto dahulu mendengarkan omonganmu ketika kau masih kecil Ahaha, kau benar, memang Hoa San Pai telah menjadi kotor, menanam permusuhan Baiknya kau pergi dari sini, kalau tidak, kiranya kau pun akan terseret Tosu itu menarik napas berulang-ulang dan nampaknya berduka Beng San merasa kasihan sekali Toti yang tidak baik kalau bersedih dalam usia tua Tocu teringat akan ujar-ujar dalam tutekeng yang berbunyi Aku menderita karena memiliki diri Andaikan tak memiliki diri, penderitaan apa yang dapat kualami Bukankah demikian, Toti yang Tosu tua itu tertawa Bagus Kalimat dalam ujar-ujar nomor 13 Memang demikian adanya Beng San malapetaka menimpa manusia hanya semata metu Karena manusia selalu mementingkan diri sendiri Karena manusia mementingkan diri pribadi Maka selalu hendak menang, selalu ingin senang sendiri Enak sendiri tanpa mempedulikan keadaan lain orang Ingatkah kau akan beberapa kalimat dalam ujar-ujar nomor 23? Beng San berpikir dan menghubungkan kalimat-kalimat dalam ujar-ujar yang dulu sudah dihafalnya baik-baik itu dengan keadaan yang dihadapi oleh Tosu inlah lalu menjawab Apakah yang Toti yang maksudkan itu kalimat-kalimat yang berbunyi Angin keras takkan berlangsung sepenuh pagi, hujan lebat takkan berlangsung sepenuh hari Siapakah penyebab ini selat edar pada langit dan bumi? Kalau langit dan bumi pun tidak dapat berbuat tanpa henti, apalagi seorang manusia demikian yang Tosu ingat, Toti yang Hahaha, bagus sekali, Beng San Ahaha, memang kau lebih benar Seribu kali lebih baik mempelajari filsafat tetapi mengerti, sadar, serta menuruti inti sarinya disesuaikan dalam hidup Daripada mempelajari segala macam ilmu kasar seperti ilmu silat yang akhirnya hanya mendatangkan malapetaka dan permusuhan belaka Kembali dia menarik napas panjang Kemudian wajahnya kembali berseri ketika dia bertanya, bagaimana, anak yang baik, bagaimana kabarnya dengan Lotong Sohli Apakah jago tua yang sakti itu pun masih kuat menentang kehendak alam? Tidak ada kekekalan di dunia ini, Toti yang Lotong Sohli sudah kembali ke tempat asalnya, beberapa bulan yang lalu Ah, kesanalah jua tujuan akhir dari hidup Siapa kuat melawannya? Baik dia raja maupun jembel, semua akan berakhir sama Pertentangan? Pertempuran mati-matian? Yang kalah akan mati, apakah kiranya yang menang akhirnya takkan mati juga? Menang kalah hanyalah soal sementara, kalau sudah seperti Lotong Sohli, di mana pula letaknya kemenangan dan kekalahan? Ah, 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 kalau manusia ingat akan hal ini Beng San merasa betapa kata-kata ini amat mendalam artinya dan dia yang sejak kecil memperhatikan filsafat, jadi termenung Keadaan di ruangan itu menjadi sunyi Pada saat menghadap ini, Beng San menghadap seorang diri, karena semua murid Hoa San Pai pun maklum bahwa tanpa diundang mereka sama sekali tidak boleh mengganggu kakek itu Kedatanganmu ini apakah hanya untuk menengok kami mendadak kakek itu bertanya setelah sadar dari lamunannya Teo Chu mendengar berita bahwa Hoa San Pai hendak merayakan ulang tahunnya yang keseratus, maka Teo Chu sengaja datang kemari untuk memberi selamat dan juga menonton keramaian Tidak diperingati berarti tidak menghormati kepada pendiri Hoa San Pai Diperingati pasti akan memancing datangnya kekeruan Pada zaman yang keruh ini, setiap peristiwa akan memancing datangnya peristiwa lain yang selalu memusinkan Beng San, Pinton memiliki firasat bahwa dalam perayaan sepekan kemudian ini pasti akan terjadi hal-hal yang tidak enak Pertentangan antara kami dan Kunlun Pai semakin menjadi-jadi, makin diperpanas oleh para anak murid kedua pihak Aku mendengar desas-desus bahwa Pegan Siansu sendiri akan datang Baik sekali kalau demikian, kami orang-orang tua tentu akan dapat membuat perhitungan secara damai Kau seorang anak yang mendalam pengertianmu, Beng San Pinto Girang sekali kau datang Kau tinggallah di sini dan kau menjadi saksi dari usaha kami orang-orang tua mencari jalan damai Dengan hadirmu di sini, Pinto merasa lebih tenang Beng San merasa heran sekali Apa gerangan yang mendatangkan perasaan ini di dalam hati Lian Bu Tojin Lha merasa bangga dan juga berterima kasih sekali Karena itu tanpa ragu-ragu dia berkata, Totiang, percayalah, Tocu yang mudah pasti akan membantu dan menyokong pendirian Totiang yang mulia ini Beng San, apakah kau sudah mewarisi kepandaian lotong soli? Pertanyaan ini tiba-tiba diajukan Ketika Beng San mendongak, ia terkejut sekali melihat sepasang netle, tua itu mencorong dengan tajamnya memandang matanya penuh selidik Selaka, pikirnya lah hendak menyembunyikan kepandainya, dan dia pun tidak mungkin dapat berbohong kepada kakek ini Semenjak kecil Tocu amat suka mempelajari filsafat Selama Tocu berkumpul dengan lotong soli, kiranya semua petua dan wajangan orang tua itu telah Tocu pelajari dengan baik Jawabannya menyimpang dan dia berpura-pura tidak tahu menahu tentang maksud pertanyaan tadi yang tentu saja dimaksudkan pelajaran ilmu silat Kau tidak mempelajari ilmu silat sifat pertanyaan ini mengirangkan hati Beng San lah tak usah berbohong lagi sekarang Tocu memang pernah mempelajari satu dua macam pukulan, akan tetapi tidak pantas disebut-sebut di depan totiang Kakek itu menarik napas panjang Kau benar, ilmu silat tidak patut dibicarakan, karena pada akhirnya hanya mendatangkan keributan belaka Andai kata Hoa San Pai dulu tidak mengembangkan ilmu silat, kiranya sampai sekarang pun Hoa San Pai takkan mempunyai musuh Mulai hari itu, Beng San diperkenankan tinggal di Hoa San, malah mendapat kehormatan untuk tinggal satu rumah dengan Lian Buto Jin Kakek ini sangat suka bercakap-cakap dengan Beng San yang juga amat rajin tidak melupakan pekerjaannya yang dahulu Yaitu dia dengan tekun membersihkan tempat tinggal kakek itu, melayani segala keperluan Lian Buto Jin Pada suatu hari, Lian Buto Jin yang melihat Beng San mencuci lantai rumahnya, menarik napas panjang, mengelus-elus jenggotnya dan berkata Sayang kau tidak suka ilmu sitat, Beng San Kalau kau suka, Pinto tentu akan merasa senang dan lega sekali menarik kau menjadi murid Pinto Kau memenuhi syarat-syarat untuk menjadi murid terbaik Kau mengenal bakti, mengenal peribudi, mengenal kesetiaan dan wawasanmu tepat, pandanganmu jauh dan luas Pinto benar-benar mengharapkan bantuanmu dalam menghadapi cobaan pada beberapa hari yang akan datang ini Kiranya pandanganmu dan kata-katamu akan dapat membantu banyak untuk meredakan semua ketegangan Akan Teo Chu coba sekuat tenaga Teo Chu, Totiang Demikian jawaban Beng San, jawaban yang keluar dari lubuk hatinya Sementara itu, sikap Teo Qi dan Kui Lok masih tetap angkuh sekali terhadap Beng San Kuahang dan Teo Buwe bersikap manis Akan tetapi juga kelihatan memandang rendah Tentu hal ini karena mereka berempat merasa menjadi murid-murid Hoasan Pai yang mempunyai ilmu silat tinggi Sedangkan Beng San itu pemuda apakah? Lemah dan hanya pandai membersihkan lantai, kata Teo Qi Bahkan Kui Lok pernah menyatakan kekhawatirannya bahwa Beng San yang pandai menjilat-jilat itu Kelak akan membujuk Lian Bu Tojin untuk menurunkan ilmunya Hahaha, andai kata dia pandai menjilat dan berhasil membujuk Tanpa memiliki dasar ilmu silat, mana dia bisa berlatih? Kadang-kadang kalau Beng San berada di taman Keempat orang murid Hoasan Pai ini berlatih silat dengan sungguh-sungguh Memang hebat ilmu pedang mereka, setiap orang memiliki gaya masing-masing dan keampuhan tersendiri Agaknya mereka sengaja ingin memamerkan kepandayan mereka di depan Beng San dan pemuda ini cukup cerdik untuk memperlihatkan muka kagum Malah pada suatu hari, setelah melihat Teo Qi dan Kui Lok bermain pedang, dia berkata Aduh, aduh, sampai silau mataku, pening kepalaku, tarian pedang saudara Teo dan saudara Kui hebat bukan main Hebat, seperti kilat menyambar-nyambar Teo Qi dan Kui Lok Girang juga mendengar pujian ini Biarpun mereka kadang-kadang masih merasa iri hati dan cemburu melihat sikap Kuahang yang manis terhadap Beng San Namun mereka tidak berani memukuli lagi karena Kuahang mengancam demikian Kalau kalian berani mengganggu Beng San lagi, aku akan melaporkan kepada Sukong Kalian tahu, Sukong amat sayang kepadanya Bangunan darurat yang didirikan oleh para Tosu Hoa San Pai sudah hampir selesai Waktu yang ditentukan kurang dua hari lagi Beng San selalu turun tangan membantu para Tosu sehingga para Tosu juga merasa suka kepada pemuda yang sopan, merendah dan ringan tangan ini Sore hari itu sebelum gelap bulan sudah muncul, merupakan bola merah yang amat besar dan indah Beng San baru saja mandi setelah sehari sibuk membantu para Tosu menghias halaman depan Beng San, mengapakah sembunyi saja tiba-tiba dia mendengar suara Ternyata Kuahang yang datang, lalu gadis ini bisik-bisik, di mana Sukong gadis ini memang paling takut terhadap Lian Bu Tojin Tot yang berada di dalam, sedang si Lian, bisik Beng San kembali Kuahang menaruh jari di depan bibirnya, lalu memberi isyarat supaya Beng San keluar Setibanya di luar ia berkata, Beng San, semenjak datangkah sibuk dengan Sukong atau dengan para supek menghias puncak Kau sama sekali tidak peduli kepada aku Kenapa? Beng San tersenyumlah lalu menatap wajah yang hebat itu, wajah yang sekarang agak cemberut memandang kepadanya, sepasang matu yang bening bercahaya memandang penuh selidik Nona Hong? Apa itu nona-nonaan segala? Sudah ku katakan beberapa kali, aku memanggil kau Beng San saja, kau pun tidak boleh pakai nona-nonaan segala macam Habis, bagaimana? Semua orang memanggil aku Hong Hong, kau pun harus begitu Baiklah Hong Hong, tentang pertanyaanmu tadi, sebagai tamu tentu saja aku harus melayani Totiang dan membantu para Tosu di sini Tentang kau, bukankah kau sudah ada tiga orang teman baik? Aku, aku bodoh dan lemah, manakah suka bicara dengan aku? Rendah hati, selalu rendah hati, kemana kenakalanmu yang dulu? Aku lebih sukakah seperti dulu? Berani dan sombong Eh, Beng San, tahukah kau gadis itu mendekat dan bicaranya bisik-bisik? Menghadapi perayaan seratus tahunan ini, Sukong dan ayah telah menganjurkan kami semua ciak jai, makan sayur pantang barang berjiwa Wah, setengah mati aku Harus satu bulan penuh ciak jai, mana aku kuat? Tadi aku melihat di sana, ada kelinci gemuk sekali Hayo kau temani aku ke sana, aku yang tangkap kelinci, kau yang memanggangnya, aku yang makan Menghadapi seorang darah seperti ini, mana bisa orang bersikap dingin dan pendiam? Demikian pun Beng San timbul kenakalannya yang dahulu Kalau dituruti saja gadis ini, bisa-bisa dia disuruh menggunduli kepalanya sendiri Enaknya kau ini Kalau kau ingin makan daging, pergi kau tangkap sendiri, kau masak sendiri Sesudah matang, barulah kau tanggil aku dan beri bagian Sebagai tamu sudah sepantasnya aku menerima jamuanmu Eh, banyak bantahan, bodoh kau Bukannya karena aku tidak bisa memanggang sendiri Aku minta bantuanmu karena kalau sampai ketahuan sukong, aku tidak akan mendapat marah Bukankah kau yang memanggang daging dan bukan aku? Kau tolonglah aku, aku sudah kemecer, ingin sekali Beng San tersenyum menggoda kalau aku tidak mau Mulut yang manis itu cemberut Kalau tak mau, aku akan maki kau, bung Lah berhenti dan tidak melanjutkan makiannya Beng San tahu bahwa dia akan dimaki bunglon, maka dia tertawa Nona, eh haha, adik Hong Kau ini aneh Punya teman baik tiga orang di sini, kenapa tidak mengajak mereka? Kenapa kau mengajak aku bersekongkol? Ajaklah mereka bertiga itu Huh, kau tahu apa? Mereka bertiga itu tidak mempunyai nyali Tidak punya nyali Apa maksudmu? Mana mereka berani untuk melanggar larangan sukong? Hayolah, kau jangan putar-putar omongan Kau mau atau tidak? Tentu saja tidak mungkin belang tidak mau terhadap desakan seorang darah seperti Kuah Hong Baiklah, baiklah, Beng San berkata dan serentak Kuah Hong memegang lengannya terus menariknya dan mengajaknya lari cepat sekali Eh haha, eh haha, bagaimana ini? Ih haha, Nona, eh haha, Hang Hang, aku jatuh nanti Beng San berteriak tenak lirih Cepat sedikit kenapa sih? Kau ini laki-laki atau perempuan? Jantung Beng San bergebar Teringat dia akan gadis baju hijau bernama Eng Kenapa sama benar pendapat Eng dan Hong? Eng dahulu juga bertanya seperti itu Kau lihat saja sendiri Aku ini laki-laki atau perempuan? Balasnya seperti dulu pula ketika dia menjawab pertanyaan Eng Gadis baju hijau itu dahulu mengatakan bahwa dia bukan laki-laki bukan perempuan, tapi banci Apa yang akan dikatakan Kuah Hong? Kuah Hong tertawa, lalu membetot lagi tangan Beng San diajak lari melalui tempat yang tersembunyi Tentu saja kau laki-laki, tapi laki-laki yang lemah melebih perempuan Kau tidak suka Kau kecewa melihat aku lemah seperti perempuan Tidak, tidak Aku malah suka melihat kau lemah seperti ini Laki-laki yang memiliki kepandayan selalu banyak tingkah, berlagak pandai dan gagah sendiri Cih, menjemukan malah Kalau kau berkepandayan tentu kau pun akan berubah tingkahmu Tentu berlagak dan sombong seperti, seperti Seperti Kuilok dan Tio Ki Beng San menyambung Kuah Hong melepaskan tangannya Kini mereka berdiri berhadapan di bawah sinar bulan Purnama, saling pandang Kenapa kau berkata begitu tuntut Kuah Hong? Mudah saja Kau hanya melihat dua orang itu di sini, tentu merekalah yang kau jadikan perbandingan Akan tetapi kau keliru, adik Hong yang manis Banyak di dunia ini laki-laki berkepandayan yang tidak sombong seperti mereka Coba ulangi lagi Ulangi apa? Sebutanmu terhadapku tadi Adik Hong yang manis? Kuah Hong tertawa girang, matanya berseri memandang kepada Beng San pemuda ini merasa kagum dan heran akan kepolosan hati gadis ini Masih seperti kanak-kanak saja, begitu girang kalau dipuji Ia tidak ingat sama sekali betapa Kuah Hong tidak senang, malah nampak marah dan bosan ketika dipuji-puji oleh Kuilok dan Tio Ki Kini gadis itu tertawa-tawa memandang padanya, dengan mukanya yang menjadi merah dan matanya yang bersinar-sinar Beng San, tidak bohongkah kau? Bohong tentang apa? Bahwa aku manis, betulkah itu? Beng San merasa geli Wanita memang amat aneh, kadang-kadang seperti kanak-kanak, sewaktu-waktu malah seperti kaum ibu Tentu saja kau manis, kau cantik sekali, Hong-Hong Ketika melihatmu, hampir aku tidak mengenalmu lagi Kau dulu bilang aku seperti kuntilanak Beng San tertawa ditahan Habis, kau pun memaki aku seperti bunglon sih Apa mukaku benar-benar seperti bunglon? Hayo katakan Kuah Hong berhenti melangkah, menoleh dan memandang kepada Beng San tidak Dulu memang kau buruk sekali, lebih buruk daripada seekor bunglon Akan tetapi sekarang, hem, jika saja kau pandai silat, kiranya kau lebih gagah dan ganteng daripada loko ataupun kiku Muka Beng San menjadi merah juga menerima pujian yang begini terus terang dari Kuah Hong Gadis ini memang polos dan jujur bukan main Mereka berlari lagi Hayo cepatan sedikit, takut kemalaman, kata Kuah Hong sambil mempercepat larinya Nah, itu dia Metu Kuah Hong yang tajam sudah melihat beberapa ekor kelinci berlari-larian menyusup rumpun ilalang Cepat ia mengejar Akan tetapi binatang-binatang itu meskipun kakinya pendek-pendek, ternyata dapat berlari cepat dan gesit sekali Ditubruk sana menyusup sini, dicegat sini lari ke sana Sambil tertawa-tawa Kuah Hong seperti anak kecil mengejar-ngejar kelinci dan memilih yang paling gemuk Beng San menjadi gembira juga melihat ini Timbul sifat kanak-kanaknya dan dia pun ikut tertawa-tawa serta mengejar ke sana sini Tetapi kelinci yang paling gemuk lari ke tengah hutan, dikejar Kuah Hong Beng San juga mengejarnya Kelinci itu memang amat gemuk lagi pula masih muda dan bulunya putih bersih Tentu enak kelunak dan sedap dagingnya Di bawah sebatang pohon besar Kuah Hong berhasil menangkap kelinci, dipegang pada dua telinganya Gadis itu tertawa-tawa gembira, sambil tangannya memegangi binatang yang merontak-rontak itu Nah, akhirnya dapat yang gemuk ini Beng San, nih kau bawa dan kau yang bertugas menyembelih dan memanggangnya Sambil tertawa Beng San menerima kelinci itu Tiba-tiba terdengar rauman keras sekali sampai bumi yang mereka pijak seakan bergetar Daun-daun pohon bergoyang-goyang dan yang kering rontok berhamburan Kuah Hong menjadi pucat dan segera mencabut pedangnya Beng San, cepat kau panjat pohon ini Lah mendorong-dorong tubuh Beng San arah batang pohon Dia sendiri menjaga keselamatan Beng San dengan pedang di tangan Kenapa aku mesti memanjat pohon? Ruel kau! Ada hari mau, biar aku melawannya, tetapi kau, kau harus memanjat pohon Susah kalau melawan dan sekaligus melindungimu Gadis itu berbisik, matanya tetap memandang ke arah gerombolan alang-alang yang sudah mulai bergerak-gerak Beng San tersenyum geli dan juga kagum disertai terima kasih Betapapun galaknya, gadis ini ternyata berhati baik terhadapnya Seorang diri hendak menghadapi harimau, sedangkan dia disuruh menyelamatkan diri di atas pohon Gadis mana segadah ini? Karena Kuah Hong sedang mencurahkan perhatiannya ke arah gerombolan alang-alang Gadis ini tidak melihat betapa dengan amat mudahnya Sambil membawa kelinci itu, Beng San sebentar saja sudah duduk di atas dahan pohon yang tinggi Dugaan Kuah Hong segera terbukti Seekor harimau perlahan-lahan muncul dari belakang gerombolan alang-alang itu Beng San sampai terkejut melihatnya Harimau yang besar sekali, sebesar anak sapi Kepalanya besar, matanya sipit berkilauan, tarinya sengaja diperlihatkan dan kulitnya loreng-loreng agak putih Hati-hatilah kau Hang Moi, adik Hang Kata-kata ini keluar dari hati Beng San pemuda ini belum pernah menghadapi seekor harimau yang kelihatan begitu mengerikan Tentu saja dia menjadi gelisah sekali Biarpun dia sudah maklum bahwa dirinya memiliki bekal ilmu yang tinggi dan tenaga yang hebat Namun karena belum pernah berhadapan dengan binatang buas sebesar itu Dia merasa khawatir akan keselamatan Kuah Hong Kuah Hong mengangkat tangan kiri ke arah Beng San dengan maksud supaya pemuda itu tenang dan jangan khawatir Hatinya lega mendengar suara Beng San dari atas Tanda bahwa pemuda itu sudah berada di atas pohon Akan tetapi, agaknya gerakan tangan kirinya itu menjadi isyarat bagi seng harimau untuk bergerak Dengan suara geraman hebat, tubuhnya yang tadi agak mendekam sekarang meloncat tinggi menerkam ke arah Kuah Hong dengan tenaga yang dasyat Awas Beng San berseru, seluruh urat di tubuhnya menegang Dia sudah siap dengan kelinci di tangan untuk turun tangan menolong seandainya gadis itu terancam bahaya Akan tetapi, lega hatinya ketika dia melihat betapa dengan gerakan yang amat lincah gadis itu sudah dapat meloncat ke samping Dan tubuh harimau yang besar itu lewat cepat menubruk tempat kosong Pedang gadis itu berkelebat, tapi meleset tidak dapat menusuk perut harimau karena ekor harimau yang panjang itu menyabet dan menangkis Dengan geraman mengerikan harimau itu sudah membalik dan kembali menubruk, lebih dasyat daripada tadi Akan tetapi, begitu melihat gerakan Kuah Hong tadi, Beng San lantas lenyap kekhawatirannya Sekarang dia malah memandang kagum Dia mendapat kenyataan bahwa gerakan gadis ini benar-benar lincah dan cepat sekali Dari gerakan-gerakan itu dia bisa mendapat kenyataan bahwa kepandayan Kuah Hong tidak kalah oleh Tio Buwe maupun Kuilok dan Tio Ki Namun, walau telah diserang 4-5 kali, belum juga Kuah Hong mampu menusuk harimau itu Tusukannya selalu meleset saking cepatnya harimau itu mengelak atau menangkis dengan cakar ataupun ekornya Baco kaki belakangnya Beng San yang mulai khawatir lagi memberi nasihat Harimau melompat lagi Gadis itu yang agaknya sadar akan akal yang diteriakan Beng San Tidak meloncat ke pinggir untuk mengelak seperti tadi Malah menerobos ke depan, ke bawah tubuh harimau yang sedang melompat tinggi menubruknya Kemudian, sebelum tubuh harimau tiba di tanah Gadis ini sudah menggerakkan kaki membalik, pedangnya berkelebat dan Harimau itu roboh dengan paha belakang sebelah kanan robek oleh sabetan pedang Lamang Greng mencoba untuk merangsik lagi, tapi karena luka itu gerakannya menjadi kurang cepat Dengan mudah Kuah Hong mengelak dan mengirimkan bacokan-bacokan bertubi-tubi ke arah kedua kaki belakang Setelah binatang buas itu roboh tak berdaya karena dua kaki belakangnya hampir putus Dengan mudahnya Kuah Hong menusukan leher dan perutnya Harimau itu mengeluarkan auman terakhir Tubuhnya berkelojotan lalu diam tak bergerak lagi lama Timan di darah di depan kedua kaki darah perkasa itu Beng San melorot turun, lalu bertepuk tangan Hebat, hebat, kau gagah sekali, Hang Hang, kau tadi menyebutku Hang Moi Beng San mengingat-ingat Betul saja, dalam kekhawatirannya tadi dia sudah menyebut adik Hang kepada gadis itu Wajahnya langsung memerah Memang aku lebih tua, sudah pantas menyebutmu Hang Moi Boleh, kan? Tentu saja boleh Kau malah sudah berjasa Kalau tidak kau ingatkan untuk menyerang kaki belakangnya Agaknya akan lama untuk dapat merobohkannya Eh, mana kelinci tadi? Beng San mengambil kelinci yang tadi dikempitnya di antara kedua pahanya ketika dia bertepuk tangan Gadis itu tertawa dan membersihkan pedang pada bulu Harimau Hayo kita pulang, sudah hampir gelap dan perutku makin lapar saja oleh perkelahian tadi Bangkai Harimau itu, kan dagingnya enak sekali dan dapat menambah kuat tubuh Pula, kulitnya juga indah sekali, sayang kalau dibiarkan saja membusuk di sini Bawalah kalau kau mau Tapi, terlalu banyak daging itu, tidak akan habis Kalau Sukong melihatnya, bukankah akan terbuka rahasiu aku? Jangan khawatir, kau yang membunuhnya karena diserang Harimau, aku yang makan dagingnya Dan aku akan mendapat bagian dengan diam-diam Kuahang tertawa-tawa Kau amat cerdik, Beng San Eh, tidak enak juga kalau kau menyebutku adik tapi aku menyebut namamu begitu saja Kau bilang lebih tua, sebetulnya berapa sih usiamu? Aku sudah 18 tahun Beng San tertawa Sedikitnya aku 2 tahun lebih tua daripadamu Kau seharusnya menyebut kakak kepadaku Hem, San Ko, kakak San, hem, enak juga terdengarnya Baiklah Beng San Koko, kau bawa bangkai Harimau itu Tapi dagingnya terlalu banyak, tidak akan termakan habis olahmu biarpun dibantu olahku secara diam-diam Jangan khawatir, selebihnya dapat ku buat demdeng Kau punya banyak garam, kan? Bisa ku curi dari dapur para supek tukang masak Kuahang tertawa nakal Aha, ku lihat kau hanya maju dalam ilmu silat Agaknya segala petua sukongmu tentang kebajikan tak pernah kau tak hati Buktinya kau mau nyolong garam Keduanya tertawa lagi dan Beng San segera memanggul bangkai Harimau itu setelah menyerahkan kelinci kepada kuahang Eh, haha, tidak ku sangka kau kuat juga Bangkai Harimau ini sedikitnya ada 50 kilo kuahang memandang kagum Beng San terhuyung-huyung, kelihatan keberatan Baru kini ia teringat bahwa ia hendak menyembunyikan kepandayan Hampir saja dia lupa kalau kuahang tidak memuji nyala cepat-cepat beraksi dan kelihatan amat berat menggendong bangkai itu Wah, berat sekali Kuahang tersenyum, tapi kau kuat menggendongnya Hem, kiranya kau tak begitu lemah seperti yang kukira Sayang kau tidak belajar ilmu silat Tadi kau bilang lebih baik aku tidak bisa silat Beng San memperingatkan Kuahang mengangkat kedua pundaknya, gerakan yang manis dipandang Bukan begitu maksudku, entahlah, yang tak ku suka adalah sikap angkuh dan jumawa Menganggap diri sendiri paling pandai dan kuat Sikap inilah yang tak ku suka, sikap yang banyak terdapat di kalangan orang Kang Ong Kau benar, Beng San mengangguk-angguk Dan kiranya sikap yang demikian itu pula, sikap mau menang sendiri dan tidak mau mengalah sedikit pun juga Yang menimbulkan keributan-keributan dan permusuhan-permusuhan di antara golongan yang satu dengan golongan yang lainnya Dua orang muda itu makin lama merasa makin cocok Watak Beng San yang sederhana, jujur, sabar dan kadang-kadang dapat pula lincah Jenaka dapat mengimbangi watak kuahang yang lincah, gembira dan ada kalanya keras Tapi ada kalanya halus lembut penuh kemesraan Tidak mengherankan bahwa dalam beberapa hari itu mereka nampak makin akrab dalam pergaulan Kuahang yang mempunyai hati terbuka, secara terang-terangan memperlihatkan rasa sukanya bergaul dengan Beng San Sehingga tentu saja dua orang pemuda Hoa San Pai, Kui Lok dan Tio Ki Merasa dada mereka seperti mau meledak saking panas hatinya Akan tetapi, Beng San adalah seorang tamu di Hoa San Pai Lebih lagi agaknya sukong mereka suka kepada Beng San Juga kuahang selalu melindunginya Di lain pihak, Tio Boi E bernapas lega melihat bahwa kuahang ternyata tidak menaruh perhatian kepada Kui Lok Pemuda idaman hatinya itu Beng San mendapat kenyataan betapa cocok kata-kata Tan Ho ketika menceritakan tentang keadaan Hoa San Pai dalam permusuhannya dengan Kun Lun Pai Tidak saja dia melihat banyaknya tosu Hoa San Pai yang berkumpul di gunung itu Mendekati seratus jumlahnya Akan tetapi menjelang datangnya hari perayaan ulang tahun ke seratus dari Hoa San Pai Berturut-turut datang murid-murid Hoa San Pai yang tinggal jauh dari gunung Hoa San Tiga hari sebelum hari perayaan, di sana sudah berkumpul seluruh anggota Hoa San Pai yang jumlahnya mendekati seratus dua puluh orang Keadaan Hoa San Pai sungguh hangker sekali Tosu-tosu dengan pakaian seragam putih melakukan penjagaan dengan sikap mereka yang alim dan amat gagah Jalan kecil yang menuju ke pendakian puncak itu, dihias dengan bunga-bunga kertas Setiap seperempat kilometer dijaga oleh tiga orang tosu di pinggir jalan, merupakan tiang-tiang hidup Hal ini diadakan bukan hanya untuk memberi penghormatan kepada para tamu Tetapi kiranya terutama sekali untuk unjuk gigi kepada para tamu yang datang dengan maksud-maksud buruk tertentu Sebagai sebuah partai besar yang sudah terkenal namanya di seluruh dunia Kang O Kali ini Hoa San Pai mengadakan persiapan besar-besaran Beberapa hari sebelumnya, para tosu sudah sibuk berbelanja Menyediakan segala bahan makanan dan minuman untuk menjamu para tamu Ratusan bangku baru dibuat dan diatur di ruangan depan Ruangan ini menjadi luas sekali karena diberi bangunan tambahan darurat Ruangan yang amat luas ini dibagi-bagi untuk para tamu kehormatan di sebelah dalam dan menghadap keluar Untuk tamu wanita di sebelah kiri dan agak tertutup Dan untuk yang muda-muda di sebelah kanan Di belakang ketiga tempat ini yang paling luas Disediakan bangku-bangku panjang untuk tempat para tamu lain yang dianggap sebagai pengikut-pengikut saja Pihak cuan rumah mengambil tempat di ruangan yang mepet dinding dalam Dekat tempat tamu kehormatan Membelakangi pintu besar yang dapat menuju ke dalam rumah besar Di tengah-tengah ruangan merupakan tempat terbuka yang cukup luas untuk memberi tempat bagi para pelayan hilir mudik Menurut berita yang dibawa oleh para tosu penjaga kaki gunung Dua hari sebelum pesta dimulai Sudah banyak sekali tamu yang datang sampai di kaki gunung Hoasan Mereka menginap di kampung-kampung Menanti datangnya hari yang ditentukan untuk mendaki puncak Tentu saja para tosu itu diantaranya ada yang bertugas menyelidiki siapa-siapa yang akan datang Kawan atau kahlawan Pada hari itu, pagi-pagi sekali sudah kelihatan para tamu berbondong-bondong mendaki puncak Hoasan Banyak sekali tamu yang datang Para tosu Hoasan Pai yang menjaga di sepanjang jalan sampai ke puncak Mewakili ketua mereka Melihat dengan hati kaget betapa partai-partai lain datang lengkap dengan para anak murid yang pilihan Bahkan partai-partai Hong Tong Pai, Bu Tong Pai, dan Bu Eng Pai datang dengan puluhan orang anak murid Masing-masing sehingga merupakan pasukan yang kuat Lian Bu Tojin memang tidak mau memperlihatkan diri lebih dahulu Malah dia sengaja melarang kuatin Siong, Lim Sian Hwa dan cucu-cucu muridnya untuk keluar lebih dulu sebelum para tamu lengkap Kakek ini amat berhati-hatilah mau melihat murid-murid dan cucu-cucu muridnya muncul Lalu dipancing oleh pihak lawan untuk mengacaukan pesta ulang tahun perkumpulannya Setelah ruangan tamu di depan penuh oleh para tamu Barulah Lian Bu Tojin diiringkan oleh kuatin Siong, Lim Sian Hwa, Kuahong, Tio Buye, Tio Ki, dan Kuilok Keluar dari dalam menuju ke tempat duduk yang disediakan untuk pihak cuan rumah Para tamu segera berdiri memberi hormat yang dibalas oleh kuatin Siong sebagai wakil pihak cuan rumah Lian Bu Tojin sebagai seorang yang tingkatnya lebih tinggi Hanya mengangguk dan hanya mengangkat kedua tangan membalas penghormatan para tamu yang duduk di bagian perhormat Walaupun baru sekarang Lian Bu Tojin keluar, namun kakek ini sudah tahu siapa saja tamu-tamunya yang hadir Tadi kuatin Siong mengintai dari dalam dan memberi tahu kepada gurunya tentang para tamu yang sebagian besar dikenal oleh jago pertama dari Hoa San Pai ini Yang amat mengherankan hati Lian Bu Tojin dan kuatin Siong adalah ketidakhadiran orang-orang Kunlun Pai Padahal mereka melihat bahwa Hong Tong Pai dan Bu Eng Pai, dua partai yang selalu memperlihatkan sikap membela Kunlun Pai, sudah lengkap hadir di situ Diam-diam mereka juga merasa gembira bukan main dengan hadirnya jago-jago dari Bu Tong Pai Karena partai ini selalu memperlihatkan sikap baik kepada Hoa San Pai Banyak terdapat jago-jago silat yang sudah terkenal namanya hadir di ruangan itu Nama Hoa San Pai sudah terlalu terkenal sehingga kali ini dapat menarik kedatangan jago-jago silat dari seluruh negeri Tapi yang paling penting disebutkan di sini hanyalah beberapa orang saja Di antaranya pemimpin rombongan Hong Tong Pai, seorang lelaki gemuk pendek berusia 50 tahun Dia adalah murid pertama dari Hong Tong Pai bernama Li Uta, seorang ahli iwakeng dan ahli golok Karena terlalu dipercaya oleh gurunya yang sudah tua, Li Uta ini seringkali bertindak mewakili Hong Tong Pai tanpa setahu gurunya Dari pihak Bu Eng Pai, rombongan ini dipimpin oleh dua orang jago Bu Eng Pai yang telah terkenal namanya Yaitu Ang Kim Seng yang tinggi kurus berusia 40 tahun lebih dan adiknya, Ang Kim Nyo yang cantik genit berusia 30 tahun lebih Kakak beradik ini terkenal sebagai ahli pedang dari Bu Eng Pai Seperti juga pihak Hong Tong Pai, kakak beradik ini lebih condong membantu Kun Lun Pai daripada Hoa San Pai Beng Tek Chu, seorang tosu yang tinggi besar serta bermata lebar adalah seorang tokoh Bu Tong Pai, usianya 55 tahun Orangnya jujur dan keras hati, akan tetapi kepandainya tinggi dan namanya ditakuti orang-orang jahat Karena tosu Bu Tong Pai ini tak pernah menaruh kasihan kepada para penjahatlah menjadi sahabat kuatin Siong Maka dalam urusan antara Hoa San dan Kun Lun, tosu tinggi besar ini dan rombongannya berpihak kepada Hoa San Pai Masih banyak tokoh-tokoh besar yang hadir di pertemuan itu, akan tetapi agaknya akan terlalu panjang kalau disebut satu persatu Apalagi karena mesti pindah jilid Terima kasih telah menonton!